Intro Sebanyak 44 peserta telah selesai mengikuti program Talent Scouting guna memenuhi guru produktif SMK di Indonesia Fakultas Keguruan dan Ibu Pendidikan UNS bersama P2TK Dikmen Kamendikbud mengadakan penutupan program Talent Scouting yang berlangsung di Aula JPTK FKP UNS pada hari Jumat 24 Januari 2014 44 peserta program Talent Scouting telah selesai menjalankan program selama 5 bulan diantaranya di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan maupun di Papua Barat acara yang dihadiri oleh Pembantu Dikan 1 FKP UNS Prof. Dr. Reynad Saji dan MSI dan perwakilan P2TK Dikmen Kamendikbud ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peserta dan bagi SMK yang ditempati diharapkan ada keperlanjutan dari program Talent Scouting ini Kita pada hari ini tanggal 24 Januari tahun 2014 melakukan kegiatan penutupan program Talent Scouting Pembangunan Budi Provinsi SMK Mereka, para peserta program adalah mahasiswa dari MKI BUNS dari jurusan pendidikan teknologi dan kejuruan dari jurusan pendidikan IPS, program studi ekonomi dan dari fakultas pertanian sejumlah 44 orang telah melaksanakan tugas selama 5 bulan penuh di lapangan diantaranya itu ada di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Barat Provinsi Kalimantan Selatan dan Papua Barat Nah, dari 44 itu ada 6 orang peserta tidak kembali lagi karena 3 orang diangkat sebagai JPNS dan selebihnya itu diangkat sebagai guru tidak tetap di sekolah masing-masing Nah, harapan kita mudah-mudahan kegiatan ini dapat memberikan mantelan bagi para peserta sekaligus juga harapan dari SMK-SMK yang ditempati sebagai tempat Talent Scouting ini diharapkan ada keberlanjutan dari program kegiatan Talent Scouting ini Dari Aula JPTK FKIP YNS, Anwar Effendi, WIWIN Hartanto, Smart TV, Mewartakan Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.